La yashorkow mun min kow Jangan gunakan lisan untuk mencela orang lain Tuh turun mata ke lisan, buka ayat lisan Koran sorah ke-49 misal ya Dari ayat yang ke-11, 11-12 Iman dulu Kalau tadi dipisah langsung, laki-laki, perempuan, detil Sekarang disatukan untuk semuanya Kalau anda ingin menggabungkan keduanya Maka gunakan huruf al-ladhina Al-ladhina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran Al-ladhina ismun mausulun yadullu ala al-amiyyatil jama' Ism mausul, konjungsi Huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali Tidak ada batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda Makanya kalau sudah ada al-ladhina Sudah mencakup laki-laki dan perempuan Ya ayuhal ladhina amanu Hei orang-orang yang telah merasa punya iman Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup semua Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini Ya saya panggil kalian Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh Harfun nida, lilqarib, mutawasid, waliba'in Memanggil semua jarak Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran Ayyuha, saya tegaskan Ayyunya munada, haknya tanbih Saya ingatkan Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran Kata Allah Ya ayyuha ladhina amanu Demikian cara menerjemahkannya Hei orang-orang yang telah merasa punya iman Saya tidak peduli Kalian sedang dekat dari saya Menengah jaraknya Ataupun sedang jauh dari saya Sepanjang ada iman dalam dirimu Aku peringatkan Hak tanbih Aku peringatkan Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain Jangan saling mencela Kata Allah Pada yang tidak layak untuk dicela Jangan mencela Jangan sibuk seketika gitu Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela Termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela Berselisih, saling menghina Itu kan bagian dicelaan Menghina, celaan Ayo Saling berselisih Umpatan itu celaan Kalau perbuatan yang sudah tercela Dicela perbuatannya boleh Tapi kepada orangnya pun itu dihindari Ini rahasia ya Di antara kita saja Itu saking istimewanya Al-Quran Seburuk-buruknya manusia Dengan perbuatannya Itu umumnya oleh Allah Namanya masih ditutup Nama baiknya ditutup Namanya Yang dicela perbuatannya Contoh Ibu kenal Fir'aun Fokus Kalau ada yang kenal saya pulang Siapa itu Fir'aun itu Itu kan bukan nama asli Bukan nama asli Abu Lahab Bukan nama asli Yang dicela oleh Allah Perbuatannya Coba celaan pertama Al-Baqarah ayat 49 Paling kiri sebelah atas Dan pahami Dalami Teliti Ingat-ingat dengan baik Ketika kami selamatkan kalian Di kekejaman Fir'aun Dan bala tentaranya Dan dari pasukannya Fir'aun Itu gelarnya yang disebutkan Bukan orangnya Kemudian yang dicela perbuatannya Yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat Apa diantaranya Dia tugaskan Al-Gojo Untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung Hamil Begitulah laki-laki Banting ke tanah Sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia Fir'aun Fir'aun Seburuk-buruknya Fir'aun itu Yang dicela perbuatannya Tapi namanya gak pernah disebutkan Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa Tapi dengan perbuatan yang berbeda Gak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa Ya Mohon maaf Ada orang misalnya Namanya Ali Ada dua Ali Ali satu Ali dua Ali yang ini misalnya Pernah berbuat jelek Ali yang ini misalnya Pernah mencuri Ali yang ini kan tidak Ketika anda celak dengan namanya Ali Maka anda pun akan melibatkan celakan itu Pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa Itu nanya Al-Quran Jadi kalau ada orang yang berbuat salah Jangan orang yang dieksploitasi Tapi perbuatannya yang diperbaiki Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia Kalau ada orang yang berbuat salah Pasti yang disebutkan inisialnya Tersangka AM Tuh Ya jarang kan menyebutkan nama orangnya Ya Tersangka UMR Tersangka Misalnya HSI Tersangka APB Selalu inisialnya Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya Orang lain nanti akan teriak Oh nama saya itu Jangan-jangan saya tersangka Tidak Paham ya Jelas ya Maka anda pun Kalau membuat inisial-inisial Termasuk dari ustad Cari inisial-inisial yang baik Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial Yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya Kalau masih baik silahkan Ya ustad Abdul Samad UAS Masih baik Ustadz Bakhtiar Nasir UBN Masih baik Ya Habib Rizik Syihab HRS Masih baik Ustadz Adi Hidayat UAH UAH Masih baik Tidak ada masalah Ustadz Yahya Kusmayanto Uyak-kuyak Macam mana itu Ganti Itu tidak usah Faham ya